Dan untuk mengetahui bagaimana nasib puluhan kru N.I. di kapal pesiar Diamond Princess, kita sudah terhubung dengan Koordinator Fungsi Peneragan KBRI Tokyo, Bapak Eko Junior di Tokyo. Selamat siang, Pak Eko. Bisa mendengar suara kami? Halo? Selamat siang. Pak Eko, bagaimana kondisi terkini dan juga update dari para warga negara Indonesia yang berada di kapal tersebut, Pak? Jadi kabar terakhir adalah mereka baik-baik. Kita akhirnya tim pendidikan WNI dari KBRI Tokyo sudah bisa kontak sama mereka. Dan mereka menyatakan bahwa mereka memang diurus oleh kapal. Jadi disediakan makanan gratis, internet, segala keperluannya. Cuma sesuai permintaan para Jepang memang mereka tidak boleh turun dari kapal. Jadi bukan kapalnya yang muter-muter, enggak. Kapalnya berlabuh. Semua yang berada di kapal tersebut tidak boleh turun. Termasuk 78 orang Indonesia yang menjadi kru di sana. Jadi kabar mereka baik-baik saja. Ada berapa, Pak, jumlah warga negara Indonesia kita yang ada di sana? 78. Dan katanya mereka awak kapal semuanya. Baik. Lalu nasib mereka akan seperti apa, Pak? Selama dan juga pasca karantina yang memang saat ini sedang berlangsung ini? Ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali bekerja ya. Kalau tidak salah ya, mereka memang bagian dari kapal tersebut. Nah, mudah-mudahan kapal itu bisa kembali normal. Nah, sekitar info saja, kalau info yang kami dapat dari aparat Jepang, saat ini sudah 64 orang dari kapal tersebut yang dideteksi coronavirus. Tentunya 64 orang itu semua sudah diturunkan dari kapal itu. Jadi, alasannya kenapa ada yang ditahan adalah sekedar untuk menampung, membatasi pergerakan mereka agar tidak keliling-keliling menjangkiti orang lain. Jadi, angka 40 yang Mbak tadi bilang, kalau nggak salah itu bekas kemarin, sekarang sudah 64. Sedangkan total di Jepang itu 89. Itu menurut info terakhir dari antar Jepangnya. Lalu Pak Eko, bagaimana koordinasi KBRI dengan awak kapal dan juga untuk khususnya kapal Princess Cruise ini, Pak? Apakah lancar dan apa informasi terakhir yang didapatkan dari sana? Ya, jadi dari kemarin-marin kita sudah kontak dengan KBRI Jepang. Mereka sangat baik, sangat menolong. Cuma perlu dipahami, ada sekian banyak kedutaan yang ngecek warga negaranya. Sedangkan dari pagi ini kita sudah berhasil kontak dengan beberapa wakil dari awak kapal tersebut. Dan kita terus koordinasi. Nah, kalau dihitung bahwa karantina mereka dua minggu, ya berarti sekitar tanggal 20 kali ya mereka sudah bisa keluar dari kapal tersebut. Ya, yang seperti saya bilang mungkin setelah itu mereka kembali ke kehidupan mereka yang sehari-hari bekerja. Kalau di karantina kan berarti mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa jalan-jalan ya. Tapi karena mereka katanya disediakan internet gratis di kapal, semoga teman-teman WNI ini tetap bisa kontak dengan keluarganya. Makanya sampai ketika ini KBRI belum mendapat permohonan atau keluhan dari keluarga para awak tersebut. Ini sebagai bukti bahwa awak tersebut dirawat, dilayani, disediakan makan, dan disediakan internet sehingga mereka bisa kontak dengan keluarganya sebagaimana yang pasti mereka inginkan. Ya, lalu apakah KBRI menyediakan semacam call center begitu Pak bagi keluarga yang mungkin ingin menghubungi anggota keluarganya yang saat ini berada di kapal Prinses Kruz Pak? Ya, kita punya hotline memang itu di website kita, tapi sampai saat ini belum ada keluarga dari awak tersebut yang minta tolong. Kami rasa karena sudah mereka ada kontak langsung pasti antara awak dengan keluarganya sudah WA, sudah internet, sudah kontak-kontakan sehingga tidak ada yang khusus minta tolong kita untuk dihubungi. Tapi yang jelas di website kita, kbritokio.jp, itu semua orang sudah tahu disitu ada hotlinenya, ada dua, ada email tertulis disitu. Ya, baik terima kasih Bapak Eko Junor, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI Tokyo telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Report.